Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi kepada rekan-rekan semua Terkait dengan kita menjadi orang tua Saya memiliki seorang putri yang sudah berusia 5 tahun Dan akan menginjak ke 6 tahun bulan Agustus ini Dan Alhamdulillah pada bulan Februari tanggal 23 Lalu itu saya dikaruniai seorang putra Di ini sharing bareng-bareng ya teman-teman Bagaimana kita belajar menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita Karena saya pernah mendengar ceramah gusbaha bahwasannya Tingkat kualitas kebaikan anak itu Bisa menjadi tolak ukur bagaimana orang tuanya Nah saat ini kita orang tua juga ingin tentunya menjadi orang tua yang baik Sehingga anak-anak kita juga menjadi pribadi yang baik Tapi insya Allah Sepengetahuan saya Semua orang tua itu akan Berusaha semaksimal mungkin Agar anak-anaknya putra putrinya itu menjadi pribadi yang lebih baik Daripada orang tuanya Itulah harapan Orang tua Nah Oleh karena itu Sebagai orang tua kita juga harus Banyak mencari referensi Membaca Mendengar Bagaimana tips trik menjadi orang tua yang baik Yaitu yang kita kenal dengan parenting itu ya teman-teman ya Nah Kebetulan saya Pernah menonton Mendengar sebuah video terkait 7 hal yang harus kita Ajarkan kepada anak-anak kita Agar Anak-anak kita itu bisa menjadi pribadi yang Luar biasa Dan harus lebih baik daripada kita Ini untuk Bagi kita yang sudah menjadi Orang tua Dan yang akan menjadi Orang tua Atau yang akan menikah Dan kelak Dia akan menjadi Seorang Ayah dan ibu Jadi videonya itu Saya Spill Atau tidak sengaja Bahas scroll-scroll di IG Itu ada real Ada 7 hal Ya Yang Harus kita Ajarkan kepada Anak-anak kita Tetapi saya kurang setuju Kalau bahasanya kita ajarkan Tetapi kita harus Pelajari terlebih dahulu Bagi kita orang tua Lalu kita Menjadi Teladannya Karena Pelajaran Media Pelajaran yang baik adalah Dengan cara kita Mencontohkan terlebih dahulu Apa yang akan kita Kerjakan Apa yang kita Ajarkan Kepada anak-anak kita Yang pertama Kita langsung saja 7 hal tersebut Kita spill One by one Yang pertama Saya sudah Catat ini teman-temannya Rangkumannya Kita Belajar Untuk Rantai di rantai Di kasur Nah itu Itu namanya Membentuk Habit kebiasaan Jadi kita Sudah mengajarkan Memberi contoh Kepada anak-anak Kita juga sudah Melakukan Kalau kita sudah Melakukan Mengembalikan Barang yang sudah Kita pakai Dan kita Kembalikan Di tempat asalnya Maka kita Bisa Secara verbal dulu Ya kalau tadi Secara eksen sudah Selanjutnya kita Secara verbal Nah Tolong Kalau sudah selesai Barangnya Dikembalikan Seperti asalnya Tempat asalnya Begitu Itu namanya Akan membuat Sebuah Habit yang baik Berikutnya Kita ke Hal yang kedua Jangan Mencelah orang lain Jangan mencelah orang lain Ya Ini Berkaitan dengan Rasa hormat kita Kepada orang lain Ya Terutama Kalau Misalnya ada orang yang Kita ajak ngobrol Ya Jangan kita Mem Apa bahasanya itu Memotong Pembicaraan orang lain Dan kita juga Harus praktekan Baling tidak kepada Sekitar kita dulu Misalnya anak sedang Bercerita Kita dengarkan ceritanya Sampai selesai dulu Baru kita Gantian Syukur-syukur kita Bertanya Maaf Adek Aka Apakah sudah Selesai Bicaranya Sekarang Gantian Giliran bapak Ya akan berbicara Begitu juga Kita Lakukan Kita praktekan Sehari-hari Terlebih lagi Kalau Pas kita Ngobrol Ada Anak-anak Di depan kita Itu Berkaitan dengan Rasa hormat kita Kepada Lawan bicara Ya teman-teman Sebelum Melangkah ke Hal yang kedua Kita Suruh Petul kopinya Yang ketiga Nah ini Jangan Mengumpat Teman-teman Ya Jangan Mengumpat Jangan Apa Mengumpat Mengolok-olok Ya Mengumpat Mengolok-olok Orang lain Mengecep Itu Ya Jangan Mengecep Orang lain Atau bahasa Karainya itu Membuli Sekarang Nah Ajarkan kita Agar tidak Membuli Ya orang lain Kita Kita terlebih dahulu Harus mencontoh Yang baik Misalnya ada Teman yang Tidak Sama dengan kita Ya kita Ajar Kendawasannya Manusia itu Memang Tidak Sama Ada Perbedaan Antara Satu manusia Dengan manusia Yang lain Tuh Jadi Itu Akan Membutuh Kualitas Anak Kita Teman-teman Berikutnya Sebelum Ke nomor Empat Kita ngopi Sebut lagi Nah ini Yang Menurut saya Akhir-akhir ini Jarang Sekali Dilakukan oleh Kita Ya Kita orang tua Jadi Saya pernah mendengar Insight itu Bahwasannya Jangan pernah Salahkan anak kecil Ya Karena anak kecil itu Masih butuh Pengetahuan yang Luar biasa Harus dimaklumi Bahwasannya Anak itu Naik meja Naik kursi Itu namanya juga Anak-anak Salahkan orang tuanya Jangan salahkan Anaknya Nah ini Yang Yang menurun Saat ini adalah Masalah Menyapa Orang yang lebih tua Ya Alangkah Belinya Kita yang muda itu Terlebih dahulu Mendahului Menyapa Menyapa Ya Seanak Seanak Family Saudara Temen Temen kerjaan Temen di kantor Ya Kita sepak Lebih dahulu Bukan Beliau orang tua Yang lebih tua itu Yang menyapa kita Tuh Nah Kita juga harus Ajarkan kepada Anak kita Apabila kita Sedang Jalan-jalan Dengan anak-anak Kita harus Mengajarkan Harus Langsung Praktekan Ada Rabat Kita yang lebih tua Ya harus Contoh Pak Mau kemana pak Pak Dari mana pak Nah Begitu Itu namanya Etika Temen-temen Ya Etika Berikutnya Nomor Nomor lima Seruput lagi Kopinya Nah Ini nomor lima Minta maaf Jika salah Nah Lebih lagi Ini Mengajarkan Ke anak Perempuan Ya Agar Agar Nanti Dewasa Kelak Dia Berani Minta maaf Karena Kita kan Sering dengar Bahwasannya Wanita Perempuan itu Minta maaf Itu kalau Lebaran saja Nah Kita harus Rubah Mindset Seperti ini Bahwasannya Perempuan Wanita Itu Kalau salah Ya memang Minta maaf Ya bukan Laki-laki Nah Terlebih lagi Saya punya Anak perempuan Teman-temannya Saya juga harus Memberikan Suatu Ya Mindset Wawasannya Wanita itu Harus Minta maaf Kalau Berbuat Salah Itu namanya Tanggung jawab Teman-teman Ya Oke Berikutnya Yang ke-6 adalah Nah ini Olahraga Nah Tolong Orang tua Yang memang Gak suka Olahraga Ya Sekarang Mulai Dirubah kebiasanya Untuk Berolahraga Paling tidak Satu Ya Macem jenis Olahraga saja Ya Itu akan Membentuk Anak yang Sehat Teman-teman Ya Itu Kalau kita Tidak senang Olahraga Paling tidak Kita Menjadi Fasilitator Anak kita Agar gemar Olahraga Agar Menjadi Pribadi yang Sehat Secara fisik Dan Jiwanya Itu Teman-teman Ya Itu namanya Kesehatan Yang ke-7 Jangan mengambil Barang orang lain Nah ini Atau bahasa Karena Jalan Fleto Ya Jadi kita harus Meminta izin dulu Konfirmasi Kalau pengen pinjam Ya pinjam Gitu ya Teman-teman Ya Jadi jangan Mengambil Orang Jangan Mengambil Barang milik Orang lain Itu namanya Bola Asuh Itu teman-teman Kira-kira 7 hal Yang harus kita Pelajari Kita Teladani Dan kita Eksekusi Untuk diri kita Sendiri Setelah kita Sudah melakukan Semua ini Baru kita Ajarkan Kita tularkan Kita tanamkan Kepada Anak-anak kita Insya Allah Dan Lain kesempatan Kita bisa Berjumpa lagi Dengan Tips Yang Lainnya Terima kasih Terima kasih.